Ya Halo semuanya kita ketemu lagi ya akhirnya kita ketemu di playlist review barang dari Shopee jadi ceritanya ini kita beli barang dari Shopee yaitu STB Smart TV ya yang rute-rutean dari Indium intinya sudah dijual di Shopee ini kita pilih varian yang BH BH B860H yang RAMnya 2GB ada yang RAMnya 1GB itu yang B760 seingat saya ya ya B760 karena yang B760 itu kualitas gambarnya kualitas videonya cuma sampai di 720 kita pakai yang B860 ya yang kualitas gambarnya itu sudah full HD yaitu 1080 jadi TV biasa kita bisa jadi Smart TV jadi kurang lebih barangnya seperti ini ya ini recommended atau enggak ya kita lihat hasilnya kita lihat hasilnya nanti untuk tokonya kita buka di HP ya kita kasih tahu nah jadi barangnya seperti ini ya Oh ini malah 4K ya keterangannya sesuai tulisannya disini 4K ini harusnya lebih bagus sih lebih bagus dari yang saya berkirakan ya kita coba tes dulu kita coba dulu Oh ini remote-nya remote-nya udah ada baterainya belum kita cek remote-nya ada baterainya enggak Hai Oh enggak ada ya baterainya remote-nya enggak ada baterainya dan ini adalah Android TV boxnya ini harusnya ada tulisan indium disini Oke sekarang waktunya kita tes nanti kita kasih tahu untuk tokonya kita kasih tahu di video ya setelah kita cek barangnya ini kita 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 buka di ponsel ini riwayat belanja kita ya nanti biar lebih jelas bukan apa-apa kalau untuk teman-teman yang penasaran ke ininya langsung skip saja langsung ke akhir video sebentar saya cari kabel HDMI dulu ya kita cari kabel HDMI Oh ini HDMI nya ini kita kita akan bisa milih kalau teman-teman pakai TV LCD yang ada pot HDMI nya ada lubang yang miripnya yang kayak gini teman-teman bisa pilih HDMI karena kualitasnya lebih bagus tapi kalau teman-teman pakai TV tabung atau masih pakai TV yang kabel RCA yang tiga kuning itu ya pilih yang RCA nanti kita jelaskan di video akhir ini ya untuk pemesanannya bagaimana Oke kita coba colokan ini kita langsung nyalakan kita lihat hasilnya bagaimana ya kita colokan kesini ntar kita pakai monitor disini ngetesnya ya nggak bisa pakai enggak ada TV terus terang kita enggak ada TV kita pakai konventer sebentar kita ambil konventernya dulu nah ini dia konventernya kalau monitor kan jacknya VGA seperti ini ya jadi mau nggak mau harus di kita cekin seperti ini kita colokan ke VGA monitornya ini adaptornya mana ini kita colokin ke sitrum kita colokin seperti ini Hai mengertilah wahai kasih udah nyala ya langsung nyala ya wuuh langsung boting disana langsung ada botingnya disini sekarang coba kita ulangi ya kita ulangi ya jadi botingnya biar tahu kita disini pakai monitor yang ini wuh ini diluar ekspektasi deh ini 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 lebih bagus dari yang saya pikirakan coba kita matikan dulu TV-nya kalau mati kalau mati kalau mati Oke sekarang coba kita nyalakan boting dari awal ya ini boting dari awal Hai kenyalah Hai gelap oh kayak ada PS-PS nya gitu ya kayak modalnya ada kayak logo PS gitu wuuh ya kurang lebih seperti ini ini harusnya pakai remote tapi karena kita nggak ada baterainya kita coba pakai mouse ya kita pakai mouse pakai mouse yang ini ini bisa pakai mouse bisa pakai keyboard TV-nya nah ini kita colokin ke USB-nya ini kan ada USB-nya nih oke udah nggak ada ya Hai Wow di sini ada yang pertama harus kita koneksikan dulu sih koneksikan ke internet dulu ya Hai setting ini kalau nggak salah Hah masih katoan kita taruh ke atas bisa kak nah seperti ini penampilannya kita koneksikan ke wifi kenetsel ini passwordnya 94 kali ya satu dua tiga 4 konek nah jadi kalau untuk teman-teman yang TV-nya di rumah itu belum Android bisa pakai ini nanti bisa YouTube-an dari TV ya yang penting ada koneksi internet tentunya sampai akhir awal sampai sampai awal kita pilih all up kita coba lihat apa aja yang ada di sini Oh ada antresistem uploader itu ini untuk nambah aplikasinya Oh ini untuk nambah aplikasi ini untuk TV-nya ada YouTube ada YouTube ada video kita coba cek di videonya untuk lihat eh seharan TV ya yang penting kan ini untuk seharan TV nih ini untuk bandwidthnya di wifi kita netsel ini kita kasih 5 MB jadi untuk 5 MB kurang lebih hasilnya seperti ini kita ketan suja celah oke jadi ya ini fungsinya lumayan oke banget sih ini bener-bener di luar ekspetasi ya harganya seingat saya cuma 200an ribu atau berapa nanti kita cek di ponselnya di riwayat riwayat pembelian kita ya ini ada YouTube jadi bisa buka YouTube bisa buka YouTube dari TV ini nanti kalau temen-temen colokin ke TV ya di TV tampilannya ya kemudian disini kalau mau TV yang bukan dari video dari mana ya dari perfect player seingat saya perfect player sih harusnya nah disini ada kayak CCTV nah kan ada tampil CCTV HD oke jadi let's wait keluar harusnya keluar sih oke ini lumayan bukan lumayan sih ini harus kita kasih 5 star ya kita kasih 5 star sekalian ini harus 5 star karena memang barangnya di luar ekspetasi ini bagus sekali perkiraan saya ini eh tadinya saya mengira itu dapatnya yang yang bukan kayak gini ya TV nya yang bukan yang bukan 4G karena harusnya sih yang 1080 karena yang 1 gig yang RAM 1 giga itu dulu kita pernah eh eh unboxing juga yang 10 yang 7 yang B760 itu yang 720 ya jadi harusnya yang 1080 tapi disini kita dapatnya 4G dan hasilnya gambarnya lumayan oke banget bukan lumayan tapi oke banget disini kita coba cek di Shopee kemudian di eh nah ini dia kita kita ini ya jadi untuk tokonya sendiri megatek 7887 jadi untuk letak tokonya sendiri ada di Jawa Timur di Trenggalek jadi belum ongkir harganya 225 sih harusnya ya kita coba live view nah kalau yang B760 itu 189 kalau yang B860 225 saran saya mending yang B860 kalau yang tuh yang B760 ini kurang bagus kurang bagus ya nah ini untuk yang penampilannya yang B760 seingat saya sih wuhh oke ini langsung kita terima saja barangnya kemudian kita kasih start ya jadi untuk teman-teman silahkan order kesini kalau penasaran pengen membutihkan kalau ini lumayan bagus sih kalau kata saya ini sudah oke banget ya kita kasih 5 star karena barangnya sangat bagus disini kita puas gitu aja ya kita tulis puas oke kita kirim oke jadi cukup sekian dulu ya video kali ini semoga video nya bermanfaat jadi untuk teman-teman yang penasaran oh iya tadi mau dijelaskan kalau untuk TV tabung ya jadi kalau yang pengen TV nya TV nya jadi Android ya memang harus pakai alat seperti ini untuk yang TV yang biasa dan biar jadi Android gitu ya maksudnya nah jadi ini teman-teman ya kalau teman-teman semua pakai TV LED ini di saran saya pakai yang HDMI karena ininya lumayan bukan lumayan jauh perbedaan itu sangat jauh kalau pakai RCA dan HDMI ya nah disini ada pilihan ada misalnya kita pilih B860 V1 kemudian kita pilih adapter adapter RCA plus remote ini RCA yang jack nya 3 yang kuning merah sama putih itu loh nah itu kalau TV tabung pakai yang itu saran saya tapi kalau teman-teman pakai TV LED atau LCD itu biasanya sudah pasti ada jack HDMI nya jadi pilih adapter HDMI dan remote jadi jangan pilih yang ini ya kalau pilih tabung yang ini kalau TV LED yang pilih yang ini LCD atau LED pakai ini intinya yang ada jack HDMI nya pilih yang ini saja oke mungkin cukup sekian dulu ya video kali ini semoga videonya bermanfaat mohon maaf bila ada salah kata ya jangan lupa terus ikuti kita dengan cara di klik subscribe dan dinyalakan lonceng notifikasinya dan kita ketemu lagi di video berikutnya dan bye bye